Di video pembelajaran kali ini kita kembali belajar pada Tema 4 Subtema 1 Muatan Pelajaran PPKN Pancasila sebagai dasar negara Indonesia Pancasila merupakan dasar negara kita Pancasila dipakai sebagai peduman hidup berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia Pancasila tercantum pada lambang negara Indonesia yaitu burung Garuda Simbol Pancasila terdapat pada perisai di bagian dada burung Garuda atau Garuda Pancasila Nah setiap sila-sila Pancasila itu memiliki satu simbol Yuk mari kita ingat bunyi dan simbol setiap Pancasila ya Bunyi sila pertama ketuhanan yang Maha Esa itu disimbolkan dengan bintang Bunyi sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab disimbolkan dengan rantai Bunyi sila ketiga persatuan Indonesia disimbolkan dengan pohon beringin Sila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan disimbolkan dengan kepala banteng Sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia disimbolkan dengan padi dan kapas Makna sila pertama Pancasila Bintang adalah lambang sila pertama Pancasila Memiliki makna antara lain percaya kepada Tuhan yang Maha Esa Yang kedua melaksanakan kewajiban kepada Tuhan yang Maha Esa Nomor tiga saling menghormati antarumat beragama Makna nomor empat tidak mengganggu teman ketika beribadah Makna nomor lima kerjasama dan tolong menolong antarumat beragama Bersikap jujur untuk pengamalan sila pertama Pancasila Kita harus membiasakan bersikap jujur ya Sikap jujur bermanfaat bagi kita Sebaliknya sikap tidak jujur atau bohong akan merugikan kita Manfaat dari bersikap jujur antara lain Yang pertama selalu merasa tenang dan bahagia Yang kedua disayang oleh orang tua dan guru Tiga dipercaya oleh orang lain Empat memiliki banyak teman Sedangkan dampak bersikap tidak jujur antara lain Tidak tenang karena takut ketahuan Dua tidak akan dibantu jika kesulitan Yang ketiga tidak disenangi banyak orang Yang keempat dijauhi oleh teman Coba anak-anak perhatikan dialog pada gambar ini ya Ada Deddy dan Pamannya Paman maafkan Deddy karena bola yang Deddy lempar sudah mengenai tangan Paman Ya tidak apa-apa anak Yang penting kamu sudah berkata jujur dan mengakui kesalahanmu Lain waktu kamu bermain bola harus berhati-hati ya Sikap yang ditunjukkan oleh Deddy adalah berani berkata jujur dan mengakui kesalahannya Selanjutnya sikap yang sesuai dengan sila pertama Pancasila Mari kita perhatikan sikap yang sesuai dengan nilai Pancasila berikut ini Yang pertama jujur dengan tidak memberi contekan kepada teman Ini terutama ketika ulangan ya Yang kedua mau berbagi pengetahuan yang dimiliki Yang ketiga selalu bersikap dan berkata sopan Yang keempat selalu rajin dan tetap berprestasi Yang kelima tidak menerima uang suap Penerapan sila pertama dalam bidang olahraga Ketika anak-anak berolahraga maupun bertanding harus bersikap jujur Contoh sikap jujur dalam berolahraga dan bertanding adalah sebagai berikut Yang pertama mengakui jika melanggar permainan Aturan permainan Contoh ketika sepak bola Ketika handball Berarti harus berkata jujur melanggar handball Yang kedua mengakui keunggulan lawan dan mengakui kekalahan kita Jika lawan lebih baik atau lebih menang ya Yang ketiga tidak berpura-pura cedera ketika permainan sedang berlangsung Yang keempat tidak berbuat curang untuk mendapatkan skor terbaik Kita harus bersikap jujur dimanapun dan kapanpun Kita harus membiasakan bersikap jujur ketika ulangan, olahraga maupun ketika bertanding Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!